Pemerintah menyebut tren penutupan atau pemblokiran layanan pinjaman online ilegal meningkat pada periode 2020 hingga 2021. Kena menekan marahnya aplikasi pinjaman online ilegal, pemerintah telah bekerjasama dengan Apple Store dan juga Play Store untuk tidak membebaskan siapa saja yang bisa meluncurkan aplikasi pinjaman online. Pinjaman online sebagai jalan keluar bagi masyarakat untuk mengatasi kesulitan keuangan karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan. Besarnya permintaan ini membuat aplikasi pinjaman online ilegal menjamur. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan guna menekan marahnya aplikasi pinjaman online ilegal, pemerintah telah bekerjasama dengan Apple Store dan Play Store untuk tidak membebaskan siapa saja yang bisa meluncurkan aplikasi pinjaman online. Entitas yang mau meluncurkan aplikasi pinjol harus melampirkan surat izin dan lisensi dari OJK. Aturan baru ini diharapkan dapat menekan angka pinjol ilegal. Pembuat aplikasi agar melampirkan izin dan lisensi dari OJK sebagai persyaratan motlak. Google dan Play Store juga telah sepakat untuk tidak mempromosikan pinjol yang tidak memiliki izin tersebut. Pinjol yang lolos dari proses pemeriksaan tersebut sehingga bebas beroperasi secara ilegal harus segera diblokir. Mengingat pinjol ilegal saat ini berkembang dengan sangat signifikan. Mengutip data otoritas jasa keuangan sejak 2018 sampai dengan 2021, terdapat 4.664 entitas pinjol yang sudah diblokir. Penutupan pinjol ilegal tertinggi terjadi pada 2020 dan 2021, sebanyak 1.562 pinjol dan 1.646 pinjol. Dari Jakarta Tim Liputan, Aidek Channel. Otoritas jasa keuangan menyebut hingga Desember 2021, perusahaan fintech P2P Lending atau pinjaman online telah menyalurkan pinjaman Rp295,85 triliun. Aliran dana pinjaman online tersebut tercatat bertumbuh 89,77% di sepanjang tahun lalu. Dari jumlah tersebut, penyaluran pinjaman baru khusus untuk Desember 2021 mencapai Rp13,61 triliun. Sedangkan pinjaman outstanding atau yang belum lunas sebesar Rp29,88 triliun. Angka ini naik 95,05% dari tahun sebelumnya. Melihat besarnya pinjaman online tersebut, Ketua Dewan Komisioner Wimbo Santoso menilai kebutuhan akan pinjol di masyarakat masih sangat tinggi. Terutama karena banyak masyarakat yang tidak memiliki akses pembiayaan keperbankan. Dari perjalanannya, penyaluran pinjaman melalui PIR-TIPIR ini sudah cukup besar, yaitu Rp295,85 triliun. Itu naik 89,7% secara YOY, dan outstandingnya sekarang ini masih Rp29,8 triliun. Artinya, secara akumulasi Rp295 triliun, tapi yang lain sebagian sudah lunas, yang masih outstanding sebagai pinjaman PIR-TIPIR adalah Rp29,8 triliun. Ini khusus untuk PIR-TIPIR. Dari angkanya, kebutuhan di masyarakat terlihat bahwa memang masih sangat tinggi akan pinjaman online. Betul, karena memang yang ditawarkan, Prisa, ini adalah kemudahan. Karena pinjaman online biasanya syarat-syaratnya tidak terlalu banyak, dan akhirnya pinjamannya dikeluarkannya lebih cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin wajar saja jika angkanya tumbuh dari tahun ke tahun. Iya, sebenarnya yang jadi problem adalah ketika pinjol ilegal ini, misalnya ya, kalau tidak melakukan pembayaran, nasabahnya kabur, atau misalnya mengulur waktu, nah ini kan yang menjadi persoalan sehingga dikejar-kejar gitu, atau datanya dibocorkan, tapi seandainya memenuhi syarat-syarat yang ada, ya risikonya misalnya bunganya tinggi ya, kan sudah tahu di awal ya. Nah, itu yang memang harus jadi catatan, kita tahu bunganya mungkin hitungannya per hari atau per bulan, begitu ya, ini baik legal atau ilegal kalau saya menyorotinya perisa, karena memang pasti semua ada konsekuensinya, asalkan kita hanya bayar tepat waktu sesuai dengan jatuh tempel, saya yakin kejadian-kejadian penagihan yang berlebihan ini tidak akan terjadi, karena semua akhirnya juga kembali ke moral kita sebagai peminjam, begitu ya, bagaimana kemudian nitikat baik kita untuk mengembalikan. Meskipun memang ada di luar sana yang mungkin saja pihak pinjaman online atau debt kolektornya berlebihan, mungkin orang baru telah satu hari, dua hari, tapi sudah seperti berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu yang harus... Kamu terlihat seperti seorang nasabah pinjaman online? Bukan, saya penyedia pinjaman online. Terima kasih telah menonton!